Cerai dari Ahmad Dhani, Maya Istianti mencari Tuhan sampai pelajari semua kitab. Dilansir dari beritamusi.co.id saat hadir di channel Youtube Curhat Bang Deni Sumargo. Maya Istianti belak-belakan soal kondisinya pasca cerai dari Ahmad Dhani. Saat cerai, ia merasa semua yang berharga dalam dirinya menghilang termasuk ketiga putranya. Maya pun sangat terpuru hingga akhirnya memutuskan untuk mencari Tuhan. Tak cuma belajar satu kitab, istri Iwan Musi itu bahkan mempelajari banyak kitab untuk menemukan Tuhan. Traigernya karena benar-benar pengen cari Tuhan, karena aku pengen dekat sama Tuhan. Aku pengen ngobrol sama Tuhan bagaimana caranya karena sendirinya. Aku kan janda waktu itu, kata Maya kepada Deni Sumargo. Saat proses sidang cerai, Maya begitu terpuruk dan kesepian. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk mempelajari banyak kitab. Pengadilan pertama udah, pengadilan kedua udah. Mungkin mau masuk ke pengadilan ketiga sampai pengadilan keempat tahun 2010. Nah disitu aku kan kok aku sendiri ya, ungkap Maya. Aku benar-benar pengen ngobrol ah sama Tuhan, gimana caranya. Akhirnya aku belajar membaca kitab-kitab, bukan hanya satu kitab, tapi kitab-kitab semua. Aku beragama Islam tapi aku belajar lebih-lebih besar, pungkasnya. Sampai suatu hari, Maya bertemu dengan seorang yang menyadarkan dirinya. Sejak saat itu wanita 45 tahun tersebut mulai menerima kondisinya dan berdamai dengan diri sendiri. Pada akhirnya berubah cara pandangku setelah aku bertemu seorang guru yang bilang gini. Mbak, kita itu kalau hidup itu semua ujian tentang Tuhan itu berbeda-beda ya. Setiap manusia akan mengalami ujian yang berbeda-beda. Ucap Maya Maya Istianti pun akui utamakan logika ketimbang perasaan sampai Ahmad Dhani pernah berseloro begini. Dilansir dari tribunsel.com, Maya Istianti itu harusnya lahirnya sebagai laki-laki. Bukan perempuan, kalau aku bilang sih. Anang Irmansa pernah berujar menilai Maya Istianti pada Desember 2020 lalu. Saat menilai rekannya pada video Indonesia Idol Spesial Season 2021. Biasanya pemahaman umum mengatakan, perempuan seharusnya mengutamakan emosinya ketimbang logika. Itu tak berlaku bagi kecinta lagu dan produser musik Maya Istianti. Maya Istianti menuturkan mengedepankan logika berbanding dengan perasaan. Itu pun diakui sendiri Maya Istianti kepada Dhani Sumargo pada konten curhat Bang Dhani Sumargo pada Senin 30 Agustus 2021. Eh, aku logis banget. Makanya kadang-kadang banyak yang bilang bahwa aku itu seperti laki-laki karena aku tidak menggunakan perasaan. Aku hanya menggunakan logika. Akui istri Irwan Musri itu. Pengecualian, Maya Istianti masih menggunakan perasaan ketika memikirkan kondisi anaknya. Ketika misalnya anakku kenapa-kenapa, pasti perasaan sebagai ibu ada dong. Jelasnya, Maya sendiri dapat berpikir seperti laki-laki saat menganalisis sesuatu yang terjadi. Tapi misalnya terjadi sesuatu nih, aku tuh bisa berpikir seperti laki-laki. Misalnya kita harus berpikir out-out kebuk dulu, terus kita pikirin gimana jaman kebuknya. Jangan kita yang di situ, di situ kita akan ribet. Tapi kita harus di luar untuk menganalisis kenapa dia begini. Sehingga kita dapat memutuskan segala sesuatu dengan bijaksana dan adil. Nah, makanya aku bingung. Kalau aku dites psikolog, aku tuh ahli logika. Akui Maya yang mengejutkan Danny hingga tertawa tak percaya. Jadi kalau dibilang wah ini sih laki-laki, pikir Maya. Apalagi Maya mengakui masa kecil sebagai perempuan yang tomboy banget. Makanya kalau digogling Maya itu laki-laki. Bahkan mungkin mantan suami juga bilang bahwa saya laki-laki salah kawin. Tutup Maya dengan tawa renyahnya. Maya Istianti ungkap kisah kekisruhan saat bertemu dengan Ahmad Dhani. Ternyata ada yang melanggar. Membahas soal pertemuan dengan Ahmad Dhani yang jadi kisruh, Maya Istianti menegaskan tak ingin menjadikan hubungan dengan mantan suaminya sebagai konten. Itu disampaikan Maya Istianti melalui konten curhat Bang Dhani Sumargo yang tayang Senin 30 Agustus 2021 malam. Maya beralasan untuk menghormati rumah tangga masing-masing. Tak hanya itu, Maya memastikan sudah menerima mulan jamilah suami Ahmad Dhani sekarang. Aku udah terima, sudah sangat mengikhlaskan, bahkan sudah melupakan masa lalu dan menoleh ke belakang. Ungkap Maya. Dhani Sumargo pun menanyakan Maya soal pertemuan pada Results and Reviews Indonesia Idol Special Season 2021. Bun, ada satu catatan bun, waktu di Indonesia Idol. Katanya maaf ya bunda. Ahmad Dhani nyamperin bunda lalu bunda melipir jauh. Itu apa bagian dari konten apa bundanya? Oh, gue belum siap? Tanya Denny. Lantas Maya mengisahkan ulang kronologi kejadian yang mengebohkan dunia Maya itu. Ada perjanjian antara aku dengan TV RCTI bahwa oke, kalian boleh nyanyi, silahkan aja. Tapi gak ada konten ya, jelas Maya. Namun, saat acara berlangsung, Maya menyadari adanya konten meski tak terlihat. Begitu aku sadar wah ada konten nih, tapi di RCTI-nya sendiri gak kelihatan, gak disuting juri-jurinya. Memang perjanjiannya jangan ada konten ya, makanya aku makan. Jadi ya bikin konten itu bukan TV-nya, tapi orang-orang lain. Terang Maya tanpa menyebut nama. Maya bersikap demikian sampai mendatangi fotografer untuk tidak merekam ataupun menangkap momen sebagai konten itu demi menghormati irwan musri sang suami. Karena aku menghormati suamiku ya, jadi lebih baik aku bilangin yang merekam. Eh jangan dong, jangan dong direkam tuturnya. Tambahan lagi, Maya membiarkan Ahmad Dhani dan Mulenjamila bernyanyi di depannya, tetapi tidak ada konten. Karena aku sudah perjanjian dengan TV-nya adalah jangan ada konten, hormati gue juga. Lu kan juga pengen mereka nyanyi di depan mereka, yaudah gue hormatin. Tapi jangan ada konten, sama-sama saling menghormati dong. Ungkap ibu tiga anak itu. Sayangnya perjanjian itu dilanggar dengan dijadikan konten, ternyata banyak yang melanggar. Ada orang-orang lain yang berkepentingan pengen gue jadi konten, malahan bukan TV-nya, tuturnya. Soal tak mau jadi konten, Maya beralasan dia dan Ahmad Dhani sudah punya rumah tangga masing-masing. Karena kita sudah mempunyai rumah tangganya masing-masing. Jadi kita harus benar-benar bisa menghormati. Ungkap Maya. Apalagi Irwan Musri berbeda pemikiran dengan dia. Kebetulan pasangan aku bukan orang yang suka digoreng dengan konten-kontennya yang menurut dia. Kenapa sih pada receh semua? Terangnya. Dia pengusaha yang sudah berada di tempatnya, jadi aku harus menghormatinya. Ujar Maya. Terkait masalah rumah tangga sebelumnya yang selalu disangkut pautkan dengan Mulan Jamila, dikatakan Maya sebagai lucu. Lucu sih? Kayak kejadian kemarin di TV itu, dibilang Maya belum move on. Kata siapa? Kalau gue gak move on, gue gak ngijinin mereka nyanyi di depan gue, gila. Makanya mereka nyanyi aja, gue makan, ya jangan diganggu. Jadi gak ada konten kan? Begitu mereka usik dengan konten, gue mundur dong. Karena aku hanya menjaga perasaan suamiku aja, balasnya. Sempat trauma setelah cerai dari Ahmad Dhani, Maya Istianti, aku gangguin teman-teman yang mau kawin. Hal itu terjadi setelah dirinya bercerai dari musisi Ahmad Dhani, bahkan mantan vokalis band Ratu itu sampai mengganggu teman-temannya yang hendak menikah. Hal itu terungkap dalam salah satu video di kanal Youtube Curhat Bang Deni Sumargo. Untungnya trauma itu bisa hilang setelah dirinya bertemu dengan Irwan Musri. Makanya pas aku ketemu Mas Irwan, dia tuh tahu aku orang yang trauma, trauma dengan pernikahan. Cari pasangan gak usah. Kata Maya, aku selalu gangguin teman-temanku yang mau kawin, are you sure? Yakin mau kawin? Ngapain? Dia bikin ribut eluh, mending cari duit aja sebanyak-banyaknya. Udah ngapain sih? Aku sih logika banget. Tutur Maya. Namun saat bertemu dengan Irwan Musri, Maya justru mengaku sosok tersebut berhasil meyakinkannya untuk kembali menikah. Ada sebuah hal yang membuat Maya yakin mau menikah lagi. Irwan meyakinkan, aku gak ada yang berubah saat kita pacaran. Tidak ada yang berubah sebelum kita menikah sama sesudah menikah. Ungkap Maya, sesimpel itu dan benar terjadi. Dia tidak menuntut macam-macam. Dia orang yang luar biasa, benar kayak pacaran tapi sah. Dia bisa merangkul anak, dia juga merangkul keluargaku. Ucap Maya lagi.